Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raga Channel Berikut ini cara mengaktifkan dan menonaktifkan filter cahaya biru atau perisai kenyamanan mata Di handphone Samsung Galaxy M32 secara otomatis Siman terus videonya Oke guys, kita langsung saja mulai Ini adalah Samsung Galaxy M32 yang menggunakan OnUI 3.1 Nah, cara mengaktifkan filter cahaya biru atau perisai kenyamanan mata secara otomatis Lakukan langkah seperti berikut ini Teman-teman, swipe saja ke bawah Swip lagi ke bawah Geser ke sini Dan temukan perisai kenyamanan mata seperti ini Kamu tinggal aktifkan saja dari sini Supaya warnanya menjadi warna biru seperti ini Kalau di sini tidak ada, teman-teman perlu menambahkan dengan cara memencet tanda plus di sini Cari menunya di atas di sini dan tekan tahan seret ke bawah ke sini Kemudian pencet selesai Setelah itu nanti akan muncul seperti ini Nah, itu untuk mengaktifkan dan nonaktifkan pencet lagi di sini Dan untuk cara settingnya supaya lengkap Kamu bisa masuk di bagian pengaturan Kemudian tampilan Scroll ke atas di sini ada perisai kenyamanan mata Untuk Samsung OneUI 3.1 sudah diubah menjadi perisai kenyamanan mata Yang sebelumnya namanya adalah filter cahaya biru Oke, kamu tinggal aktifkan di sini Dan kamu setting pencet di teksnya di sini Jadi di sini ada Adaptive Ini secara otomatis ya Menyesuaikan warna layar berdasarkan waktu berjalan Seperti itu Kamu bisa baca dan bisa Anda custom Sesuai dengan suhu warna yang Anda inginkan ya Oke, di sini ada jadwalnya Bisa Anda jadwalkan Kemudian suhu warnanya kamu bisa sesuaikan di sini Nah, begini jadinya guys Kalau suhu warnanya sudah disesuaikan Kamu atur-atur saja di sini Gambarnya atau warnanya Nah, jadi ini jadinya Oke, kalau untuk menonaktifkan tinggal pencet dari sini Atau dari menu ini juga Oke, di bagian perisai kenyamanan mata Kalau mau menonaktifkan Nah, seperti itu caranya guys Silakan kalian coba Dan mudah-mudahan berhasil Terima kasih telah menonton videonya Dan di bawah Dan di deskripsi ada video lainnya Beserta ini kamu bisa cek-cek Siapa tahu bisa membantu Berikan komentar kalau ada pertanyaan Terima kasih Sub indo by broth3rmax